selamat menikmati 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 nah selamat menikmati 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 Atau disebut volume ya Nah volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi Nah kita langsung masukkan 2 meter kali 0,8 meter kali 1 meter ya Hasilnya berapa? Ya hasilnya 1,6 meter kubik atau pangkat 3 ya Hasilnya 1,6 meter kubik Ingat ya kalau volume pangkat 3 Jadi banyaknya air yang ditampung buat mandi tersebut hingga penuh adalah 1,6 meter kubik Nah kita akan masuk soal kedua ya Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok Sebuah akwarium mampu menampung air sebanyak 60 cm kubik Jika diketahui lebar akwarium 40 cm dan tinggi akwarium 30 cm Tentukan panjang akwarium tersebut Nah jadi yang ditanyakan disini adalah panjang akwarium ya nak Cara menyelesaikannya sebagai berikut Diketahui banyak air yang ditampung itu sama dengan volume ya Nah jadi volumenya 60.000 cm kubik Lebarnya 40 cm Tingginya 30 cm Nah yang ditanya berapa panjang akwarium tersebut Nah jawab Rumusnya volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Nah volumenya diketahui berapa nak Iya 60.000 Panjangnya Oh panjangnya tidak diketahui ya Karena yang ditanya panjang Berarti kita tulis P disini Karena belum diketahui Karena yang akan kita cari adalah P Tau panjangnya Lebarnya berapa nak 40 cm Tingginya Ya 30 cm Nah sampai sini paham ya butria lanjut Nah sekarang disini kita tulis 60.000 Nah karena P masih kita cari Kita tulis P Nah kita hitung ini ya 40 dikali 30 berapa nak Ya benar 1200 Nah P masih belum diketahui ya Nah sekarang kita tulis disini 60.000 per Nah 1200 ini kita pindah ke sini ya nak ya Pindah ruas ya 60.000 per 1200 kita pindah disini Sama dengan P Nah 60.000 kita hitung ya 60.000 dibagi 1200 berapa Ya benar hasilnya 50 sama dengan P Nah disini sudah kita ketahui nak Jadi panjangnya hasilnya 50 ya Jadi panjang akuarium tersebut adalah 50 cm Terima kasih atas pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala tangannya diangkat ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilsober Walhamdulillahi rabbil alamin Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh